Intro Kalau anda ingin kaya Pertama Ya mesti usaha Dan ya Istiad Gunakan secara maksimal anugrah yang Allah berikan kepada kita Manusia itu istimewa Mulia Bahkan semua yang ada di alam ini Diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada kepentingan manusia Tujuan pokoknya untuk ibadah kepada Allah Jadi ini bisa ditunjukkan Silahkan Masya Allah yang di laut begitu dalam Dibur sama manusia Sampai mencari minyak itu bisa ke laut Teknologi apa yang bisa dibuat manusia Bumi bisa ditembus Bahkan bisa bikin pesawat Terbang kebayang dulu seperti itu Bikin bangunan tinggi Hewan bisa tunduk macam-macam Allah tundukkan semuanya Kita ini istimewa dari ujung kepala sampai ujung kaki Di kepala kita ada fikiran akal kita Semakin akal itu diasah Semakin kuat, semakin tajam, semakin kreatif Semakin mudah berusaha, berkarya Karena itu Sepanjang kita beri ikhtiar Mau usaha saja dapat rezeki Ya Tapi ingat ya Rumusnya begini Jangan langsung disimpulkan Begitu langsung usaha Otomatis turun saat itu Belum tentu Nanti Allah akan melihat Ya melihat Apakah dalam usaha ini Ada semangat untuk mendekat kepada Allah Ya kadang-kadang misalnya begini Ada orang usaha Sambil doa dulu Salat doa Terus usaha Oh keras doa zikir apa Pulang-pulang gak dapet Gak? Ada yang begitu teryakin saya Kenapa salah satunya? Karena Allah ingin melihat Yang lebih dibandingkan dari Pekerjaan dunia Itu bekal akhirat Ya kalau dunia mah sekarang dapat Besok bisa habis Dapat 100 ribu beli pulsa Besoknya habis Terus kalau pulsa hidupnya meninggal Wafat Untuk akhiratnya mana? Makanya kadang-kadang yang dilihat oleh Allah Paling maksimal itu Itu ibadahnya Karena itu bekal yang hak itu untuk pulang Allah itu maha pencemburu Kalau orang banyak ngejar dunia Sementara ibadahnya sedikit Itu dilebihkan oleh Allah ibadahnya Jangan-jangan sekarang duha Begitu dapat Besoknya gak duha lagi Maka dilihatnya besoknya nih Dua lagi gak nih? Malam tahajud lagi gak nih? Karena itu saya berikan kepada anda Satu rahasia ya Kalau anda sederhana beri khiar dengan ibadah Anda duha malamnya tahajud Besoknya kerja Belum dapat Besoknya kencangin lagi Pakma lagi duhanya Sholatnya tingkatkan lagi Demi Allah saya katakan Maka semua rezeki yang anda kejar itu Diusahakan dari hari pertama Akan diakumulasikan oleh Allah Dan ditambah keberkahannya Ini jangan kira kalau hari pertama anda berusaha Belum datang rezekinya Jangan dikira gak turun Boleh jadi Allah akumulasikan nanti dengan hari kedua Dengan hari ketiga Tiba-tiba datanglah rezeki yang tidak kita duga nilainya Dan kadang-kadang manusia lupa Kalau itu-itu Kumpulan dari pekerjaan dia dari hari pertama Jadi jangan anda simpulkan begini Ada orang gak sholat gak apa langsung dapat di hari itu Ya mungkin yang dia kejar dunia aja Kadang-kadang Allah berlaku Kamu nyari dunia Ya udah dunia Akhirat gak dapat apa-apa Baca lagi Qurannya Quran surah kedua Ayat 200 Ada sebagian manusia Yang cuma nyari dunia Akhirat gak dia pikirin Dia gak peduli dengan mati Dia cuma takut dengan miskin Yang penting kaya dunia Besok Ya gimana nanti Kita balik Nanti gimana Mau bekerja Tiba-tiba masuk pekerjaan Sama bos dilarang sholat Jumat Ayo Pernah gak ada kasus seperti itu Lama-lama gak boleh sholat Lama-lama disuruh keluar dari Islam Tuh Ternyata ini gak seberapa Gaji cuma sejuta-sejuta setengah Ya Allah dilarang sholat Apa anda tega menukar surga anda Besok-besok wafat Dan ada orang yang ingin seimbang Dunianya oke Akhiratnya mantap Karena itu Sebelum kerja Ada doanya Itu yang diimbangkan oleh Allah Akhiratnya supaya abadi Kaya dunia Akhirat juga mesti mewah Jangan sampai kaya dunia Akhirat mestafa Itu tidak diinginkan Allah itu mahakasih Ya begitu cara membaca Siapa yang menunjukkan pada kebaikan Menunjukkan saja Dia akan dapat pahala yang sama Dengan yang mengerjakannya Tanpa dikurangi sedikit pun Jadi kalau ibu misalnya Tunjukkan kawan nih Dibuat di status Itu begitu dilihat oleh orang lain Ibu dapat pahalanya